Intro Setiap instansi di pemerintah kota Banjarmasin yang melakukan pengerjaan lahan diminta untuk kembali menutup lahannya dikarenakan di kota Seribu Sungai ini sangatlah minim tutupan lahannya sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas maka dibuatkan rancangan peraturan daerah tentang rencana pengelolaan uang perlindungan lingkungan hidup Banjarmasin Setiap instansi di pemerintah kota Banjarmasin yang melakukan pengerjaan lahan diminta untuk kembali menutup lahannya dikarenakan di kota Seribu Sungai ini sangatlah minim tutupan lahan sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas maka dibuatkanlah rancangan peraturan daerah tentang rencana pengelolaan uang perlindungan lingkungan hidup Banjarmasin sehingga setiap SKPD memberikan sumbang sihnya berkontribusi terhadap pemenuhan tutupan lahan demikian diperhatikan Ketua Pansus Pengelolaan uang perlindungan lingkungan hidup Banjarmasin Aprija di usai rapat pembahasan rapada rencana pengelolaan uang perlindungan lingkungan hidup Banjarmasin bersama intansi terkait di ruang Komisi 3 DPD Banjarmasin Jalan Tengah Hari Kamis 15 Desember 2022 Seperti kita ketahui kota Banjarmasin ini kan sangat minim tutupan lahan Nah kita mengatur sedemikian rupa bahwa setiap nanti SKPD itu supaya memberikan sumbang sihnya berkontribusi terhadap pemenuhan tutupan lahan ini Nah tutupan lahan ini kan terdiri di uang perlindungan hijau dan daerah serapan Nah supaya ini bisa terakomodir dengan baik ya kita coba ini untuk dikelola sesuai dengan aturan yang ada Politisi Partai Amanat Nasional ini pun menyatakan bebuan pengembang atau developer bisa tertib memberikan pasitas umum atau ruang terbuka hijau yang berada di perumahan Ini nantinya akan menjadi salah satu tugas dari Dinas Perumahan Wan Permukiman Banjarmasin Begitu pula dengan Dinas lainnya Di PUPR bagaimana nantinya PUPR ini dalam setiap apa yang dibangunnya baik itu jembatan dan lain itu memberikan space untuk ruang terbuka hijau Terus juga di perindustrian, pasar, lahan-lahan industri itu memberikan ruang untuk terbuka Jadi semuanya bekerjasama untuk memenuhi tutupan lahan ini agar sesuai dengan target yang telah ditutupkan di RPP Jadi itu beberapa poin tadi yang kita bahas Dan karena memang ini sudah melalui tahap harmonisasi dengan Kemen Pemang dan juga Kementerian di Pusat lingkungan hidup makanya tidak begitu banyak Tinggal kita mensinkronkan saja dengan berbagai macam kegiatan yang ada di Pota Banjarmasin Kalau memang ini sudah sesuai dan tidak ada tahapan di depan Kemungkinan besar minggu depan itu sudah masuk dalam tahap finalisasi April Jaldi menambahkan segala aturan agar membuat lingkungan hidup di Banjarmasin ini bisa terkelol dengan baik nantinya ada dalam Raperda Rencana Pengolahan Wan Perlindungan Lingkungan Hidup Banjarmasin Selamat menikmati